Oke, ini untuk kalian yang ingin belajar efek Doppler Soal ini saya ambil dari buku Mandiri kelas 11 Di sini ada seorang pilot menerbangkan pesawat menuju menara bandara Pilot tersebut mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi 1850 Hz Jika sirine memancarkan bunyi dengan frekuensi 1700 Hz Kecepatan pesawat dengan cepat rambat bunyi di udara 340 m per sekon adalah Kilometer per jam Oke, ini sirinenya ya Sirinenya, ini pesawatnya di sini, pilotnya Mendengar, jadi di sini ada FW Ya, pilotnya mendengar itu 1850 Hz Kemudian frekuensi sumbernya dari sirinenya itu adalah 1700 Hz Kemudian kecepatan bunyi di udara 340 m per sekon Nah, kemudian yang ditanya adalah kecepatan pesawat Kalau kecepatan untuk sumbernya itu 0 ya, karena menaranya diam Kita tahu hukum atau efek Doppler itu bahwa F frekuensi pendengar sama dengan kecepatan bunyi Karena di sini pilotnya mendekat, jadi itu plus Vp Ya, dibagi dengan V plus Vs Karena Vs nya 0, maka kita bisa abaikan saja, karena ditambah 0 sama saja Kemudian dikali dengan Vs gitu Nah, kita masukkan Vp nya itu adalah 1850 Ya, kemudian sama dengan 340 ditambah Vp Dibagi 340 dikali 1700 ya Nah, ini sebaiknya dikurung teman-teman yang ingin belajar Nah, kemudian ini ada yang bisa dikali, ada yang bisa dibagi Kita bisa coret-coret ini 170 dibagi 34 itu Ini dibagi 341 Ini dibagi 345 Ya, nah kemudian kita bisa Bagi lagi 180 Sorry, 1850 dibagi 5 sama dengan 340 plus Vp Nah, ini dibagi Dapat 370 ya 315, 357 Benar, nah sama dengan 340 plus Vp 340 ditambah berapa Sama dengan 370 Jadi jawabannya adalah 30 ya Jadi 370 dikurangi 340 Sama dengan Vp Maka Vp nya adalah 30 meter per sekon Sama dengan Vp nya Nah, 330 meter per sekon Maaf ya, 30 meter per sekon Tidak ada jawabannya karena kilometer per jam Maka kita harus ubah 30 Dikalikan 3600 Dibagi 1000 Kilometer per jam ya Nah, ini Vp Nah, ini kita bisa coret Bisa coret, bisa coret, bisa coret Nah, ini 3 dikali 3 3 dikali 36 Kilometer per jam Vp Nah, ternyata disini Kalau kalian cari Tidak ada jawabannya ya Jadi ini saya bilang Tidak ada jawabannya Ini saya Cek berkali-kali Tidak ada jawabannya Nah, silahkan Kalau kalian menemukan Oh, ternyata ada jawabannya Kak Nah, silahkan di komen Mungkin saya ada yang salah menghitung Oke, kita lanjut ya Ke soal berikutnya Soal berikutnya sama disini Ini sebuah pesawat terbang mendekati sirine yang berfrekuensi Jadi ini adalah frekuensi sumber Ini adalah frekuensi pendengar ya Bilot mendengar Cepat rambat bunyi di udara Ini Ini adalah V-nya Kecepatan pesawat berarti yang ditanya Vp Terbang mendekat Nah, kalau mendekat berarti Vp sama dengan V plus Vp Mendekat Per V ya Vs-nya 0 Karena Vs-nya kan Nah, ini sama dengan 0 Ya kan, ini sama dengan 0 Maka V tambah 0 V gitu ya Jadi ini saya Nggak usah kasih saja Dikali dengan Vs-nya Kita masukkan aja Vp-nya 1100 340 plus Vp Per 340 Dikalikan dengan Vs-nya tadi 1000 Nah, ini Coret-coret Apalagi yang bisa dicoret Oh, ini bisa coret Ini dengan yang ini Nah Berarti ini tinggal dikalikan silang 11 dikalikan 34 Sama dengan 340 plus Vp Nah, ini 347 ya Nah Sama dengan 340 plus Vp Nah, Vp-nya adalah 374 dikurangi 340 ya Sama dengan Vp Berarti 44 Jadi jawabannya Kecepatan pesawatnya adalah Eh, sorry 34 ya 34 betul 34 Bukan 44 Tapi 34 Mp-s Jadi jawabannya adalah Yang B Oke Semoga bisa membantu kalian Yang susah Untuk memahami Konsep Efek Doppler Terima kasih Jangan lupa subscribe Mungkin akan saya buatkan Soal yang berikutnya Eh, sorry Bukan buatkan ya Saya bahas soal berikutnya Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.